Berikut ini sosok Rara istiulandari, Pawang Hujan dalam gelaran MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia menjadi orang yang percaya mengendalikan cuaca di sirkuit Mandalika selama gelaran MotoGP 2022. Kendati demikian, Rara ternyata tak hanya bertugas menghalau, namun juga diminta untuk mendantangkan hujan. Lantas siapakah sosok Rara istiulandari? Rara yang lahir di Jayapura 22 Oktober 1983 ini merupakan keturunan trah Solo Yogyakarta. Sejak kecil, ia sudah dekat dengan dunia spiritual lantaran kakek dan sang ayah, menjadi orang kepercayaan untuk menangani setiap acara keraton Solo. Keahliannya menjadi Pawang Hujan pun sudah didapat Rara sejak kecil. Di umur sembilan tahun, ia pernah menjadi Pawang Hujan untuk acara wayang. Dilansir Tribunews.com, ia pernah menjadi Pawang Hujan di acara opening ASEAN Games 2018 di Jakarta. Rara direkomendasikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menangani cuaca selama MotoGP Mandalika 2022 digelar. Ia sudah bergabung dengan tim Pawang Hujan sejak tes pramusim. Kendati demikian, Rara baru mulai bertugas pada 1 Maret 2022 lewat jarak jauh. Lalu, ia diminta mendatangkan hujan pada 9 hingga 11 Maret 2022 untuk mendinginkan lintasan yang baru diaspal ulang. Aksi Rara sebagai Pawang Hujan ternyata menarik perhatian tim Dorna Sport. Menurut Denny pribadi, banyak orang-orang dari Dorna melihat aksi Rara yang berkeliling sekitar sirkuit. Mereka beranggapan apa yang dilakukan Rara adalah hal menarik. Rara istiulandari sudah menjadi kepercayaan para pejabat Republik Indonesia sejak 2015. Ia beberapa kali direkomendasikan untuk menjadi Pawang Hujan di sejumlah acara besar atau hajatan orang penting. Rara mengaku dirinya pernah dipercaya menjadi Pawang Hujan untuk pernikahan anak mantan Wakapolri Budi Gunawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!